Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beberapa bulan terakhir, aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung terpantau cenderung normal. Bahkan berdasarkan catatan yang ada sejak bulan Januari lalu, aktivitasnya lebih banyak menurun. Sehingga dari pertimbangan yang ada di pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PFMBG, memutuskan untuk menurunkan level Gunung Sinabung. Dari yang sebelumnya sejak 20 Mei 2019 lalu, Sinabung ditetapkan menjadi level 3 atau siaga. Dan saat ini Gunung Api tertinggi di Sumatera Utara tersebut sudah ditetapkan menjadi level 2 atau waspada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Medan, ada Nasrul yang melaporkannya. Silakan rekan Nasrul. Selamat sore rekan Firda dan Rebuners. Dapat saya sampaikan, untuk aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karu, Sumatera Utara, beberapa waktu terakhir cenderung mengalami penurunan aktivitas. Akibat dari adanya penurunan aktivitas yang sudah dipantau sejak awal Januari kemarin, pihak Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Nasional, memutuskan untuk memberikan rekomendasi penurunan status Gunung Api Sinabung, yang dari sebelumnya diberada di level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Dapat saya sampaikan, untuk Gunung Api Sinabung sendiri pertama kali mengalami erupsi yang cukup besar pada tahun 2010 lalu. Kemudian, berdasarkan dari aktivitas tersebut, pihak BVMBG memberikan rekomendasi dengan adanya ancaman yang dapat ditimbulkan dari bencana Gunung Sinabung ini sendiri, sejak 2 Juni tahun 2015, Gunung Sinabung levelnya dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Kemudian, pada tahun 20 Mei tahun 2019, melihat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang cukup cenderung menurun, pihak BVMBG memberikan rekomendasi untuk penurunan aktivitas dari level 4 menjadi level 3. Kemudian, pada Rabu kemarin, tanggal 18 Mei 2022, setelah 3 tahun Sinabung berada di level 3, diberikan kembali rekomendasi untuk penurunan status Gunung Sinabung. Dan dapat saya sampaikan, untuk terakhir kali Sinabung mengalami erupsi, tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2021 lalu, begitu. Ya, dapat saya sampaikan, setelah adanya rekomendasi penurunan status Gunung Sinabung, selain status yang diturunkan, juga ada sektoral zona bahaya yang diturunkan atau diperkecil, begitu. Namun, untuk secara umum, pihak BVMBG masih memberikan rekomendasi zona merah di 3 km lingkar dari puncak Gunung Sinabung, begitu. Hingga saat ini memang masih banyak, atau pihak BVMBG masih memberikan rekomendasi adanya zona-zona merah yang masih terus dilarang untuk dimasuki oleh masyarakat, begitu. Dan dari bencana erupsi Gunung Sinabung ini, juga ada beberapa wilayah yang sudah direlokasi, yang mulai dari relokasi tahap pertama, kedua, hingga ketiga, begitu. Meskipun status Gunung Sinabung ini sudah turun, menjadi ke level 2, namun pihak BVMBG melalui pos pengamatan Gunung Atus Sinabung tetap melarang masyarakat untuk memasuki zona-zona merah yang telah ditentukan, begitu. Kemudian, untuk, meskipun sudah diturunkan statusnya, namun berdasarkan penjelasan dari petugas pengamat Gunung Sinabung, Armin Putra, untuk hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih terus fluktuatif, atau aktivitas vulkaniknya masih terus fluktuatif, sehingga sewaktu-waktu masih bisa kembali terjadi erupsi. Dan dapat saya sampaikan, untuk erupsi Gunung Sinabung sendiri, memiliki dua jenis. Untuk yang pertama adalah guguran awan panas, dan satu lagi memiliki jenis erupsi eksplosif, atau menyembur ke udara, begitu. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Medan. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari petugas pengamat Gunung Sinabung, Armin Putra. Berikut liputan yang untuk Anda. Pada tanggal 18 Mei 2022, status Gunung Api Sinabung diturunkan dari siaga level 3 ke waspada level 2. Dan ini memang diturunkan pada jam 21 WIB tanggal 17. Tetapi secara resminya turun pada tanggal 18. Nah, untuk sampai saat ini, aktivitas Sinabung masih dalam pluktan. Status Gunung Api Sinabung ini diturunkan. Yang pertama, kita melihat dari data-datanya. Pertama, data-data yang ada di Gunung Api Sinabung menunjukkan penurunan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dan yang kedua, dari segi ancamannya, mungkin dari radiusnya juga menciut atau berkurang. Imbauan kita ke masyarakat tetap jauhi zona-zona bahaya Gunung Api Sinabung. Kita masih merekomendasikan radius 3 kg untuk daerah sekitar Gunung Api Sinabung dan 4,5 km ke daerah timur selatan. Nah, hingga sampai saat ini, potensi untuk terjadinya erupsi dan awan panas di Gunung Api Sinabung masih ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.